selamat menikmati kemudian kita akan gunakan gula kemudian tambahkan dengan baby oil untuk ini bunda sister bisa menggunakan baby oil minyak zaitun ataupun minyak kelapa tambahkan dengan 1 sendok makan penuh baby oil minyak zaitun atau minyak kelapa kemudian bahan ini kita aduk setelah ini bunda sister tambahkan dengan sedikit pasta gigi bunda sister bisa menggunakan pasta gigi merek apa saja gunakan saja pasta gigi bunda sister di rumah pepsoden, colgate ataupun formula bisa digunakan oke tambahkan saja sini pasta gigi kemudian bahan ini kita aduk pastikan bahannya teraduk rata bunda sister setelah bahan teraduk rata bunda sister bisa menggunakannya untuk cara memakai bahan ini ambil sedikit kemudian kita gosokkan pada tumit misalnya ini tumit kaki kita gosokkan saja seperti ini gosokkan saja merata bahan ini pada tumit yang pecah-pecah selama 2-3 menit kemudian diamkan selama 5-10 menit baru dibersihkan dengan air gosokkan saja bahan ini pada kulit tumit yang pecah dan kering gajet seperti ini gosokkan saja gosokkan 2-3 menit oke bahan ini juga dapat digunakan untuk kulit kaki seperti ini biar kulit kakinya licin sekalian setelah kita gosokkan 2-3 menit biarkan saja bahan ini melekat selama 5-10 menit ini sudah 5 menit lebih hampir 10 menit kita bisa bersihkan dengan air jadi kita bersihkan dulu jangan lupa bunda sister lakukan perawatan ini secara rutin setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit tumit yang mulus dan licin itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye